Di bandara nanti ada petugas yang akan mengarahin buat teman-teman semuanya Terus kemana dan bagaimana ya Nanti akan dijelasin juga aturan atau undang-undang di negara Taiwan ini Seperti apa hal-hal apa yang gak boleh kalian langgar ya Setelah itu kalian akan di itu ya ajak lewatin imigrasi teman-teman Yaitu sebagai pengesahan kalian nanti kalau lewat kalian bisa sampai masuk ke Taiwan ya Hai teman-teman semuanya Berjumpa lagi sama aku Ryan Pemesah Gimana nih kabar teman-teman semua disana ya Semoga baik-baik selalu Semoga selalu selalu buat semua teman-teman disana ya Sebelumnya aku mengucapin Merry Christmas Selamat hari Natal buat semua teman-teman yang merayakan ya Bicara di Taiwan juga agak dingin beberapa hari ini teman-teman ya Ini hari ini aja 10 derajat ya Jadi lumayan dingin ya Ini aku udah merongan aja masih dingin ya Ya teman-teman Untuk video kali ini ya Aku ingin bagian pengalaman ya Saat-saat pertama kali aku ngejekan kaki di negara Taiwan ya Yaitu tepatnya pas saat aku turun dari pesawat ya Dan untuk pembahasan di video kali ini juga Sudah mendapatkan pertanyaan dari salah satu teman kita ya Nah ini pertanyaannya sebenarnya juga udah lumayan lama teman-teman ya Yuk langsung saja kita simak pertanyaan dari ini teman kita ya Ini dari Dewi Cahyani Yuk pertanyaan dari beliau Pengen lihat kontennya saat kamu datang ke Taiwan Dan di karantinanya Soalnya biar aku tahu saat di karantina apa aja Hehehe Dan depan ke Taiwan soalnya Kalau jadi Ya buat Kak itu ya Kak Dewi ya Aupun teman-teman semuanya Untuk videonya sendiri ya Aku gak ada simpan ya pas waktu itu ya Dan pas jaman aku dulu datang Aku tuh belum di karantina ya Soalnya kan belum ada covid Namun saat ini kan masih kalian teman-teman semuanya yang mau datang Maupun yang pulang cuti ya Itu akan di karantina Nanti balik lagi ke Taiwan ya Dan juga pas teman aku yang pulang cuti kemarin Aku sempat udah bertanya sama beliau ya Pengennya sih bikin video sama dia ya Cuman beliunya agak sibuk teman-teman Jadi kita liburnya juga agak bareng Jadi agak susah buat bikin video bareng sama beliau ya Cuman aku udah bertanya-tanya sama beliau tentang apa aja ya Pas beliau kembali lagi ke Taiwan kemarin ya Jadi aku bisa sharing-sharing di video kali ini Buat teman-teman semuanya ya Dan juga sesuai pengalaman aku dulu ya Pas aku pertama kali turun dari pesawat Terus ngapain aja terus kemana ya Dan oke ya Tanpa lama-lama yuk Kita simak untuk pembahasan di video kali ini ya Nah oke teman-teman Untuk penjelasannya sendiri di itu ya Pengalaman pas turun dari pesawat ya Aku bagikan dua versi disini ya Nah yaitu versi pertama itu Versi yang jaman covid Dan versi yang kedua itu Jamannya gak ada covid ya Untuk pertama-tama aku jelasin yang versinya Yang masih covid ya Ataupun yang Jaman omikron ya teman-teman ya Sebelumnya teman-teman gak usah kawat gitu ya Gak usah bingung nanti sampai ditahuan ya Kayak aku dulu ya Nanti bingung nih mau ngapain atau gimana ya Soalnya data kita itu semuanya teman-teman Sebelum kita sampai ke Taiwan ya Semua data kita itu udah terdaftar Sama agensi disini ya Agensi masing-masing ya Di Taiwan ya Jadi kalian gak usah khawatir Pas kita turun dari pesawat Nanti udah ada petugas yang menunggu kita teman-teman ya Jadi nanti teman-teman ya Nanti turun di pesawat teman-teman Ikutin aja rombongan ya Ini kan kita datang ke sini juga gak mungkin sendiri Pasti bakal ketemu sama TKA yang TKI yang lain juga ya Jadi kalian ikutin aja Nanti udah nyampe di itu ya Di bandara nanti ada petugas yang Akan ngarahin buat teman-teman semuanya Terus kemana dan bagaimana ya Nanti akan dijelasin juga Aturan atau undang-undang di negara Taiwan ini Seperti apa hal-hal apa yang gak boleh kalian langgar ya Setelah itu kalian akan di ajak lewatin imigrasi teman-teman Yaitu sebagai pengesahan kalian Nanti kalau lewat Kalian bisa nyampe masuk ke Taiwan ya Nanti kalian akan ucap paspor disitu ya Nanti kalau lewat Berarti kalian udah diterima di negara Taiwan teman-teman Dan setelah itu teman-teman ya Kalian akan dibawa ke itu ya Untuk tes ilure katanya Dari penjelasan teman aku yang pulang cuti kemarin ya Disini itu gak di pisahin atau dibedain ya Mau yang pulang cuti maupun yang baru proses datang ke Taiwan itu sama aja Semuanya akan dites ya Tes ilure katanya ya Dan juga akan di karantina Nah nanti kalian akan didata semua disitu ya Dari mana dan dari penjelasan siapa ya Kalian akan didata dan selesai tes ilure Nanti kalian baru diajak hampir koper katanya Ambilan koper disini teman-teman Nah teman-teman benar-benar harus hati-hati ya Soalnya disana itu ketat sekali Nanti katanya itu ada satu anjing ya Satu anjing itu enjing hitam lah ya Akan dicium koper kalian masing-masing Jadi kalau ada barang-barang yang mencurigakan Semacam daging-dagingan ya Semua daging itu kalian gak boleh bawa dari Indonesia ya Terus minuman juga gak boleh Nanti kalau ada benda-benda atau barang-barang yang melanggar ya Kalian akan bisa dikenakan dendah disini teman-teman ya Jadi alangkah baiknya aku saranin buat teman-teman semua Yang baru datang maupun nanti pulang cuti Gak usah bawa barang yang aneh-aneh lah ya Kalau mau makan disini itu banyak sekali teman-teman ya Makanan disini ya Jadi itu makan Indonesia disini juga banyak Jadi kalian gak usah khawatir ya Bawa baju dan lain-lainnya Untuk bawa powerbank itu boleh teman-teman ya Teman-teman aku yang kemarin pulang cuti itu Beliau juga ada bawa powerbank dan itu gak apa-apa ya Kalian bisa taruh di situasi ya Nah teman-teman setelah karantina 7 hari udah fit ya Sopir itu ya atau petugas akan Mantar kalian ke agensi masing-masing ya Nanti kalian itu ya Kalian akan dijelasin sama agensi ya Ada surat-surat juga yang harus kalian tanda tanganin disini ya Setelah itu baru kalian akan dibawa ke pabrik Nanti kalau udah sampai ke pabrik Nanti orang pabrik akan jelasin ya Nah kalian masuk ke bagian mana Dan terus kapan kerjanya Itu juga akan dikasih itu ya Kasih seragam Sepatu dan lain sebagainya ya Namun itu kembali lagi ke pabrik masing-masing Teman-teman ya Terus juga ya Teman-teman yang baru datang itu ditanyain Kamu mau langsung masuk kerja apa enggak Tentunya aku juga gitu ya Aku ditanyain cuman aku Sedangnya aku mau rehat Soalnya tuh dari malam tuh kita udah gak bisa tidur Dan gak tidur ya Soalnya rame-rame gitu ya Susah tidur Itu badan juga udah capek Jadi aku besoknya baru kerja ya Dan itu juga ada tambahnya teman-teman Dari agensi juga ada ngasih Kita kayak itu ya Semimut, handuk Dan baskom gitu Sabun ya Dari agensi itu ada ngasih ya buat kita ya Jadi kita bisa tidur pakai semimut Itu alakandernya ya Selimutnya juga tipis gitu ya Handuknya juga sama ya Itu tipis punya ya Jadi ya itu buat kita Jadi agensi itu ada ngasih hal Seperti itu buat kita ya Setelah itu teman-teman Bener-bener harus setelah disini ya Soalnya besok itu udah mulai start kerja Jadi mungkin Seperti itu ya Kira-kira penjelasan aku Buat yang zamannya Covid yang saat ini Yang teman-teman Yang akan datang nanti ke Taiwan ya Jadi Kayak gitu ya Oke yuk Kita langsung lanjut aja Ke versi yang aku ya Yang zamannya gak Covid disini Teman-teman ya Ya teman-teman Sebenarnya ini kurang lebih sama aja sih ya Jamannya Covid Dan gak Covid ya Pas awal-awal kita turun dari pesawat tuh Mau ngapain ya Cuman bedanya itu kan Jaman aku tuh gak ada hari karantina Terus gak ada ngambil sampel air liur ya Di pas aku turun dari pesawat Waktu itu ya aku ngikutin orang juga ya Jadi kan ramai-ramai ya Kita ngikutin aja nanti Habis keluar dari pesawat Terus kita sampai bandara Ada petugas yang nunggu kita ya teman-teman ya Terus mungkin semacam Ya ada penakar kayak itulah ya Nanti kita akan dijelasin Undang-undang di Taiwan Seperti apa Terus barang-barang apa aja Yang gak boleh kalian bawa Terus Apa aja yang gak perlian Gak boleh lakukan selama di Taiwan ya Dan nanti akan dikasih buku Panduan Pedoman lah ya Nanti kalau kalian ada masalah Atau apa Kalian bisa hubungin Nomor 1955 lah ya Jadi kayak gitu teman-teman ya Itu kita akan diajak untuk melewati imigrasi Yaitu pengesahan paspor kita ya Sebagai bukti bahwa kita udah sah masuk ke negara Taiwan ya Dan setelah itu baru kita diajak untuk ngambil koper ya Nah kemanum zaman aku dulu teman-teman ya Sehingga aku itu gak seketat sekarang ya Nah dulu itu perasaan aku Aku gak liat adanya anjing belacak ya Jadi menurut aku gak seketat saat ini ya Kalau zaman aku dulu ya Dan setelah ngambil koper Kita akan dikasih tau bahwa nanti ada petugas Atau semacam sopir lah ya Yang akan membawa kita ke tempat penampungan ya Tidur dulu disitu ya Jadi kan gak dikarantina ya teman-teman ya Cuman sebelumnya itu kita akan dikelompokkan dulu Akan dibagi Semisal ada TKI yang kerja berbeda daerah Dari daerah Taiwan maupun Kaosio nanti akan dibagi Tempat penampungannya juga pastinya mungkin berbeda-beda ya teman-teman ya Setelah aku tuh seperti itu waktu aku masih ingat-ingat ya Kayak gitu ya teman-teman ya Jadi itu gak sama semuanya Jadi kita tuh gak Walaupun datangnya tuh rame bareng-bareng Tapi penampungannya tuh juga berbeda-beda ya Karena tempat kerjanya juga berbeda-beda ya teman-teman Kayak gitu ya Setelah sopir datang ya Kita diajak masuk semacam kayak mobil lah ya Mobil minibus kayak gitu ya Kita dibawa ke tempat penampungan Dan di tempat penampungan itu juga gak cuma TKI dari Indonesia teman-teman ya Di sana itu udah kumpul ya Udah ada TKI yang dari Taiko Maupun Filipina, Vietnam ya Itu rame-rame ya Tidurnya tuh rame-rame disitu ya Boleh dikatakan tuh kayak kandang ayam gitu ya Rame-rame kayak gitu ya Pun cewek-cowok itu dijadiin satu disitu ya Cuma beda kamar aja Tidurnya itu asal-asal teman-teman ya Itu rame-rame kayak gitu ya Ya terlentang aja tidur asal gitu ya Gak bisa tidur ya teman-teman ya Sebenernya itu tidur-tidur ayam aja sih kayak gitu ya Dan pagi-paginya nanti kita akan disuruh bangun teman-teman Untuk ke rumah sakit Ya disini untuk medikal ya Kita akan medikal pas kita bawa datang ya Dan pastinya kita gak boleh makan Walaupun nanti ada dikasih kue ya Semacam roti kayak gitu ya teman-teman ya Kita gak boleh makan dulu katanya Selesai medikal baru boleh makan Selesai medikal baru nanti Sopir ya akan bawa kita akan dapat agensi disini teman-teman ya Nah setelah sampai ke kantor agensi teman-teman ya Kita sama kayak tadi ya Kita akan ada data yang harus kita tulis ya Kita ngisi disini ya Selesai ngisi nanti agensi akan jelasin kayak gini-gini Gitu lah Suka baca dulu nanti kita ngisi disitulah ya Baru agensi akan ngantarin kita ke pabrik lah Atau ke mes lah ya Nanti masuk ke pabrik dulu Nanti orang pabrik akan jelasin lah kayak tadi lah ya Tempat kerjaan disini kayak gini Makan ditempatin di bagian ini Yang dapat besar agam Kalau memang ada dikasih ya dapat Ya kalau gak ada ya gak ada Kayak aku bilang tadi ya Nanti juga akan ditanyain Mau gak langsung kerja Kalau mau ya boleh ya Kalau gak ya seserah kita juga teman-teman ya Mereka juga tau sih sebenarnya Kita udah capek Jadi kurang tidur ya Kebanyakan sih Gak langsung kerja ya teman-teman Walaupun ada ya Itu kembali lagi masing-masing Setelah itu baru kita Dibawa ke mes ya teman-teman ya Dan sama juga ya kayak tadi Ya agensi juga ada ngasih software nih buat kita ya Kayak semacam ya Handuk selimut Pas kom ya Sabun seadanya aja gitu ya Nah dari itu Habis itu baru ya kita tidur malamnya Besok ya kita siap-siap Harus kerja disini Nah ya teman-teman Mungkin hanya itu penjelasan dari aku ya Mengenai pengalaman aku ya Pas pertama kali aku turun dari pesawat Yaitu pas aku pertama kali Minjak kaki di negara Taiwan ya Jadi ya semoga penjelasan di video kali ini Bisa sedikit bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sekali lagi aku Pesen buat teman-teman Gak usah khawatir Gak usah bingung Sampai di Taiwan harus bagaimana Dan gimana ya Pas turun di pesawat ya Soalnya semua data kita itu Sudah terdaftar ya Sama agensi disini ya Jadi kita gak usah khawatir ya Nanti sampai di bandara Juga ada petugas yang Akan mengarahkan kita Gimana dan bagaimana ya Nah oke Bila mana ada pertanyaan Kritik maupun dan saran Kalian bisa tulis di kolom komentar Apabila nanti aku bisa Kalau aku sampai Aku akan menjawab pertanyaan Dari kalian semuanya Oke kita jumpa lagi Di video aku selanjutnya Dan see you on my next video And bye bye